Baik mandi itu Baik diamalkan Mandi sembilan Ijazah guru sekumpul baik Cara Diajarkan guru sekumpul Mandi sembilan Itu Padilatnya bila diamalkan Binyan lakian Diamalkan insyaallah itu binting diri Kalau ada orang berniat jahat Baik dari manusia Baik dari kalangan bangsa jin Itu binting diri Baik diamalkan Mandi sembilan Kayak apa caranya Mandi sembilan Mandi kayak biasa Kayak biasa Nah sudah lilip Hanyar terakhir Ambil banju sagayung Tahan nafas Baca Ya Allah Ya Allah Ya Allah Hanyar Hambusakan lawan Lawan hidung Tiup kasih tiup ke banju Tapi lawan hidung Ya Allah Ya Allah Ya Allah Satu tiga kali Tiup lawan hidung Banyun itu Jangan lawan muntung Kenapa Manti jangan lawan muntung Karena muntung ini Banyak badusta Muntung banyak badusta Jadi kada mujarep Tiupan muntung Tapi kalau lawan hidung Kalau badusta Mau lah badusta Lawan hidung Ha Aulah Hidung Kada suha badusta Jadi Hembus Jadi Mbah sudah tahan nafas Baca Ya Allah Ya Allah Ya Allah Hembusakan Tiup banju Tadi Dengan hidung Hanyar kuboy Kuboy Ke kepala Ambil pulang Banju sagayung Tahan nafas Baca Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahman Tuhan yang maha penyayang Maha penyayang Maha penyayang Tiup pulang Lawan hidung Banyu Tadi Kuboyakan Ke Ke Subalah kanan Nah Ambil pulang Banju Sagayung Baca Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ini sambil tahan nafas Tadi Hanyar Hembusakan Lapas Tahan Nang di Napas Nang ditahan Tadi Lapas Hembusakan Ke Ke Banju Tadi Yang ketiga Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Jadi Tiup Kabanyu Kuboyakan Ke sebelah kiri Gawin itu Tiga kali Berturut-turut Jadi Kuboy Sekali Disini Kuboy Disini Kuboy Kepala Ambil Bulang Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Tuhan Maha Pengasih Maha Pengasih Maha Pengasih Kuboy Sebelah kanan Baru Kemudian Gawin Itu Tiga kali Menggawin Tiga kali Sudah Tiga kali Menggawin Hanyar Ambil Cibukan Terakhir Kuboy Keseluruh Badan Bacaannya La hawla Wala quwata Illa billah Alijil azim Itu penutup La hawla Wala quwata Illa billah Alijil azim Ada daya Dan kekuatan Bagi makhluk Untuk Memudaratakan Kita Untuk Mengganggu Kita Untuk Menyakiti Kita Berarti itu Binting Binting Diri Bubuhan Jin Ada kawa Mengganggu Kita Bila kita Mandi Dan itu Untuk Penarik Wibawa Juga Orang Melihat Kita Segan Melihat Kita Segan Terutama Anak Kita Kalau Misalnya Anak Pindah Di hulu Hulut Anak Wibawa Anugerah Tuhan Amun Dicari Cari Kadaka Wajwa Paling Takutan Menciling Mata Loh Orang Orang Takutan Seorang Kade Di hulu Hulut Orang Lagi Tapi Bila Orang Dasar Berwibawa Di hadapan Kita Orang Segan Kita Kadada Pun Kehormatan Kita Dijaga Orang Dijaga 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 Dijaga